Halo, selamat siang Balik lagi dengan saya, Dhani Ini ada Rojo Dia sopir terbaik saya disini Oke, jadi kita lagi muter-muter Di daerah Ras Al-Qaimah Salah satu bagian dari UA Jadi kita di sebelahnya Dube Sebelahnya lagi nanti ada Abu Dhabi yang kalian tahu Ras Al-Qaimah ini salah satu tempat Yang kemungkinan jadi salah satu favorit saya Karena ada gunung disana Kita bisa lihat Terus di store saya Beketnya ada pantai juga Jadi perfect ya Kita ada pantai, kita ada gunung Cuman kadang memang Kalau di musim panas kita Susah untuk keluar Karena bisa nyampe 45 derajat Maksimum ya Jadi kita Apa ya, bisa kebayang panasnya seperti apa Dan di Indonesia mungkin cuman Berapa ya 30-an untuk maksimum ya Kalau di Middle East Memang di atas 40 Kalau di summernya atau di musim panasnya Kita ada dua musim Musim dingin Yang mulainya di bulan-bulan September November November gambar dingin Sampai bulan Februari Jadi sekarang bulan Maret Ini perpindan Musim panas Saya akan berbagi Keseruan Gimana sih Rasanya Barista di negara orang Menantang Iya Cuman Banyak asiknya gitu Jadi Tergantung kita yang bawain ya Bagus Buat belajar Bahasa Inggris Yang masih pasif Seperti Saya ini Jadi Karena Orang asli Di Ras Alkaima ini Atau Di UAE Itu mereka juga Masih Pasif Bahasa Inggrisnya Jadi Vocabulary Sudirinya Masih Terbatas Jadi Enak Buat komunikasi Dengan mereka Enggak Seperti Yang native speaker Yang kita Kadang bingung Dengerin Yang orang Bule asli Itu Jadi Kita sama-sama Masih Belajar Bahasa Inggrisnya Jadi Enak Kesulitannya Itu Di Bulan-bulan Awal Tiga bulan Pertama Itu Bagi kalian Yang mulai Untuk Merantau Di negara Orang Itu Fase yang sulit Bagi kita Untuk Adaptasi Jauh dari Keluarga Gimana kita Kangen Masakan Rumah Atau Kadang kita Juga Kalau beli Makanan Di Di Restoran Atau Kita mampir Di rumah makan Yang lokal Kita kadang Compare juga Dengan Masakan Indonesia Dengan Harganya Juga Pasti Beda Itu Kesulitan Lain Mungkin Dicuaca Ekstrim Juga Kalau pas Dingin Bagi Yang Belum Pernah Ngerasain 5 Derajat Atau 10 Derajat Di musim Dingin Kalau Untuk Beberapa Saat Mungkin Saya Sudah Ngerasain Itu Pas Saya Naik Gunung Di Atas 3000 Meter Itu Kita Kadang Ngerasain Yang Cuman 5 Derajat Atau Bahkan Minus Kalau Kemarin Itu Di Prado Kumbolo Seperti Yang Aku Ingat Jadi Kalau Dingin Disini Dingin Cuman Kering Kalau Panas Juga Bisa Tembus 45 Bisa Bayangin 45 Derajat Barista Disini Ladang Ladang Yang Bagus Dalam Arti Kalau Di UE Kayaknya Selerinya Untuk Barista Di Atas Atau Di Sekitar 10 Jutaan Kalau Kita Compare Lagi Di Indonesia UMN Mengikuti Daerah Masing-masing Masih Barat Kata Belum Atau Belum Di Apresiasi Untuk Sebagai Barista Mungkin Di Bawah UMN Dan Untuk Di UAE Ini Atau Di Middle East Atau Kemarin Saya Yang Di Kuwait Itu Memang Untuk Seleri Memang Menggoda Disitu Kita Bisa Save Money Juga Satu Hal Yang Jadi Pertanyaan Bagaimana Kita Dapetin Visa Kerja Jadi Kalau Untuk Di Ini Hitungan Yang Mudah Dapet Visanya Jadi Untuk Dulu Awal Saya Ketika Dapet Pekerjaan Ketika Saya Dapet Visa Itu Informasi Dari Teman Untuk Info Lohon Pekerjaannya Setelah Itu Saya Interview Via Skype Dengan Manager Perusahaannya Saya Interview Kalau Saya Di Bidang Kopi Jadi Pertanyaan Interview Tentang Kopi Juga Sejauh Mana Tau Kopi Terus Skill Apa Yang Dipunyai Segala Macem Setelah Deal Mereka Akan Kasih Persyaratan Melalui Email Persyaratannya Apa Aja Dan Mereka Bakal Kasih Calling Visa Salah Satunya Dengan SKCK SKCK Yang Kita Butuhnya Dari Polda Atau Mabes SKCK Internasional Kemudian Nanti Di Stemple Di Kumpal Ada Lagi Kita Harus Medical Kumpal Cekap Disitu Kalau Visanya Kita Berkas Itu Kita Bawa Semua Ke Kedubus Yang Di Indonesia Dari Negara Yang Kita Tujuk Jadi Berkas Itu Mereka Akan Distempel Dan Kita Bakal Ada Visa Disitu Visa Sejimple Itu Cuman Kita Butuh Effort Akmudasinya Karena Kita Mengurusnya Di Jakarta Untuk Di Indonesia Jadi Modal Mandir Kesana Kesini Mungkin Itu Yang Mungkin Agak Melalahkan Cuman Terbayar Ketika Kalian Sudah Bekerja Atau Rasanya Hasil Dari Jiri Bayar Atau Pekerjaan Kalian Kalau Kita Mendapatkan Pekerjaan Dan Belum Tahu Pasti Perusahaannya Seperti Apa Pastikan Dicek Ulang Dan Terutama Yang terpenting Diperjelas Dulu Untuk Selerinya Dan Profit Akomodasi Sama Transportasi Enggak Disitu Itu Hal Yang Paling Terpenting Bercuma Juga Kalau Kita Gajinya Yang Mereka Tawarkan Tinggi Cuman Untuk Transportasi Dan Akomodasi Tempat Tinggal Tidak Disediakan Dengan Mereka Itu Jadi Hal Yang Jebakan Juga Siapa Tahu Atau Di Tempat Yang Kalian Bekerja Itu Susah Untuk Cari Tempat Tinggal Atau Mahal Itu Yang Terjadi Di Dupai Jadi Dipastikan Dulu Basic Selainnya Berapa Terus Untuk Akomodasi Sama Transportasi Di Profit Sama Mereka Atau Enggak Dan Yang Saya Lakukan Ketika Bekerja Di Negara Tujuan Yang Bakal Kita Tujui Seperti Itu Kita Pelajari Dulu Kita Sersing Dulu Di Youtube Atau Artikel Kita Pelajari Dulu Dengan Negara Tersebut Apa Enaknya Apa Enggak Enaknya Jadi Kita Bisa Persiapin Sebelumnya Tempat Saya Bekerja Ada Di H Cafe Tetsman Ada Orang Yang Nunggu Bawa Mesin Yang Habis Dari Event Ada Clock Tampak Apa 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 Yang Yang Event Ya Event I Bring Masin Where We Keep Masin Which Masin New Backside You Have New Star Ya We Keep Backside Let's Go